Kades Wonwaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonwaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya Oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi Oknum Polisi yang memberi kode lima jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui aderekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua Abdesi, Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap Kepala Desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar Kepala Desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi.